Ingat satu hal Dalam si roh itu penting sekali Apa itu Ustaz? Bahwa terkait dengan Rasulullah Itu ada yang sifatnya Spesifik Istimewa bagi Rasulullah Kekhususan Yang berlaku untuk beliau Tidak berlaku untuk umat Termasuk soal nasab Itu dia Apa yang paling khusus dalam hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd Sobat si roh dimanapun anda saat ini berada Jumpa lagi bareng saya Umar El Rozi Di channel Siroh TV Channel yang menyajikan kajian seputar Siroh Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam Kembali kami hadir insyaallah Selama 30 menit ke depan Kita akan belajar Masih juga seputar Siroh Nabawiyah Dan ini juga nampaknya isu yang hari ini Lumayan hangat Di media sosial Banyak dibincangkan dari beragam kubu gitu ya Tentang isu keturunan Rasulullah Sallallahu alihi wa salam Itu juga banyak komentar yang masuk Sehingga termasuk saya pribadi Butuh nih pencerahan dari guru kita Ada Ustaz Asef Sobari yang insyaallah akan kembali berbagi ilmunya bersama kita semua Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah sibuk terus dengan buku-bukunya nih Dah asyad Ngomong-ngomong gimana perjalanan kemarin Turki Kayaknya belasan hari nih Malayan penat 10 hari ya 10 hari Ada yang pengen disampaikan buat teman-teman Sobat Siroh gak? Atau di episode khusus nanti Kayaknya episode khusus ya Dan disana harusnya ya Rangkat lagi dong Oke tapi kita gak terturgi Ustaz Kita akan coba merespon komentar teman-teman Yang juga komen di postingan kita Terutama isu yang hari ini rame Ustaz Ada orang yang menyoal tentang keturunan Rasulullah Ya karena kalau kita baca sejarah Jadi memang ya anak laki-laki Rasulullah wafat ya Bahkan jauh sebelum dewasa gitu ya Artinya yang Mesti anak-anak semuanya Anak-anak semuanya Artinya yang ada kan keturunan Rasulullah dari jalur perempuan Secara nasab gitu ya Itu dipertanyakan Sampai ada yang bilang gak ada tuh keturunan Rasulullah Karena ya tadi anaknya adalah perempuan Karena nasab yang selama ini kita tahu adalah Jalurnya ke laki-laki Ya Isunya bahkan lebih jauh seputar itu Sampai ke tes di ENA dan sebagainya Nah respon antum gimana San? Ya Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau saya sekilas saya perhatikan ya Karena saya tidak terlalu intens di Oh di Medsos ya Medsos Waduh dengan bukunya terus Masya Allah Ya kalau karena intens di Medsos ini baca bukunya Tapi baca lah ya Mention-mention orang yang kalau seputar itu Karena mereka sangat butuh jawaban dari Siroh Komuniti Ya yang saya perhatikan ada dua isu kelihatannya Yang pertama Yang ini lebih spesifik gitu ya Terkait dengan Garis keturunan Habaib Atau Halda Rimah lah gitu ya Yang dari Halda Ramaut gitu Saya rasa itu spesifik dan Di kita itu kan ada Rabi To'alawiyah sebenarnya Saya yakin mereka Lebih konsen terhadap isu ini sebenarnya Saya lihat beberapa postingan juga meresponsi Iya Iya artinya gitu ya Iya artinya sudah ada yang Mengimbangi gitu ya Tapi yang Yang lebih Umumnya ini yang Saya agak Agak Shock Alanya shocknya besar lah gitu Dua-duanya oke shock lah Tapi yang Yang lebih umumnya ini Walaupun Saya yakin itu tidak Apa namanya Tidak muncul dari orang berilmu ya Oh gitu Gelarnya tapi Eh punya gelar loh Enggak ini yang kedua ini Yang lebih umum ini Yang intinya Kalau disederhanakan jadi begini Siapapun yang mengaku keturunan Rasulullah SAW itu pasti berbohong Karena Rasulullah tidak punya keturunan Dengan alasan Kan keturunan itu dari laki-laki Nisbahnya kepada laki-laki Nasabnya kepada laki-laki Sementara kan Anak laki-laki Rasulullah SAW Semuanya meninggal Sewaktu kecil Ya Bermula dari satu Persoalan yang Kita sepakati Kebenarannya Bahwa memang Rasulullah SAW Tidak punya Anak laki-laki Yang tumbuh dewasa Apalagi sampai menikah ya Sampai menikah Bahkan itu adalah salah satu penafsiran Dari Apa namanya Makana Muhammadun Aba Ahadin Berijalikum Bahwa Muhammad itu Bukanlah Ayah Dari Seorang laki-laki Rijal disini Ini kemudian terjemah Salah satu versi penafsiran adalah Laki-laki dewasa Ya Di antara yang ada di Saat nuzul ini Ya otomatis setelah itu apalagi Yang saat nuzul Quran aja Gak ada apalagi setelahnya Karena Memang semua Anak Rasulullah SAW Laki-laki itu Meninggal ketika Kecil Masih kecil Itu fakta sejarahnya Itu ya Itu fakta Itu kita sepakati itu Alhamdulillah tidak ada yang Berbeda pendapat Dalam hal ini Palingkali di antara Tiga anak laki-laki Rasulullah SAW Yang Satunya memang dari Maria kan Dua dari Benda Khadijah Jadi yang paling Paling besar di antara mereka itu kan Al-Qasim itu Yang jadi kunyah berarti Ya Abu Al-Qasim kan Salah satu Versi Menyatakan bahwa Abu Al-Qasim itu sempat Penemunya hidup Sampai usia Sudah bisa Katakanlah Didudukan Sebagai anak kecil Di atas pelanak kuda Ataupun unta Sudah bisa didudukan disitu Ya mungkin usia Empat tahun Aoud lah Oh iya Sekarang Pak Ya anak Pak Ud Misalnya anak kuda Tapi Dalam arti belajar Dan itu yang paling gede Itu salah satu versi Ada yang mengatakan Lebih kecil lagi Dan itu yang paling gede Karena yang lain Lebih kecil lagi Itu sepakat lah Semua Itu sepakat Sehingga kemudian Semua Keturunan Atau Putra Putri Nabi SAW itu Atau anak-anak Rasulullah Tinggal putrinya kan Nah yang putrinya ini Semuanya menikah Semuanya menikah Sampai menikah Dan Semuanya Dewasa Menikah Punya anak Punya anak Kecuali Mukulsum Yang saya Sejauh ini saya tidak tahu Kalau Mukulsum punya anak ya Tapi kalau Zainab Kemudian Rukayah Dan Fatimah Semuanya punya anak Punya anak Turunan Usman Berarti juga ada ya Ya Namanya Abdullah Abdullah Keturunan Usman Dengan Rukayah itu Tapi kan juga meninggal Juga sama di usia-usia itu Di usia Baud lah Sudah bisa Duduk Belajar Duduk di atas Kendaraan Dan kemungkinan Lahirnya di Habasya Oh saat hijrah Iya saat hijrah Di awal-awal banget Karena ada riwayat itu Saya kira Ada riwayat Yang menyebutkan itu Bahwa Sudah Sudah punya anak Di Habasya Atau ketika Habasya punya anak Kemudian Oke Zainab Anaknya tidak satu Salah satunya yang terkenal Umamah Umamah itu kemudian Nanti yang Yang dinikahi oleh Ali bin Abi Talib Setelah Fatimah wafat kan Atas wasiat dari Fatimah Rodi Allah Ta'ala Nah Terus ya Jelas Fatimah Ya kan Rodi Allah Ta'ala Itu yang punya Anak Disitu ada empat Anaknya Ada Hasan Hussein Ada Zainab Dan Umu Kulsum Juga namanya Nah Umu Kulsum Itu kan yang Kemudian dinikahi oleh Umar Dan punya anak dua Dari situ Yaitu Rukoya Dan Zaid Gitu namanya Itu selisihnya jauh banget Nanti usianya Karena Umar bin Khotob Dengan Ali aja Selisih jauh ya Iya Apalagi dengan anaknya Iya lah Tapi ya biasa Biasa Bener Ini kalau baca data itu Memang Seperti Uthman juga Dengan istrinya ya Iya Itu jauh juga Artinya isu usia Kita berkali-kali Ngangkat usia itu Jadi intinya Pesannya ya Jangan menilai Kejadian di masa lalu Dengan Standar Budaya kita hari ini Dan disini Apalagi Ya dan disini Sebenarnya budaya kita juga Kemarin-kemarin juga Artinya Satu dua generasi kemarin juga Sama artinya lebih kurang Dekat-dekat aja Gitu gak terlalu jauh Salah kuliah lah Kuranglah begitu Gambarannya Memang yang dewasa Kan semuanya Putri Dan Tiga Hanya satu Fatimah Yang Meninggalnya setelah Rasulullah Itu pun hanya enam bulan Dalam satu riwayat kan Sebelum setelah Rasulullah Wafat Yang lainnya Wafat di masa Rasulullah S.A.W. hidup Tapi itu pun Sudah di ujung Kejelur Rukaya Rukaya Setelah badar kan Sementara Zainab Dan Umukulsum Di akhir lah Kurang lebih Setelah Fatimekah Atau di Sekisaran itu Nah Itu sekilasnya Begitulah Ini fakta sejarahnya Dari situ Kita Kita Awal dari situ Refresh juga lah ya Oh iya dong Yang Yang belajar Siroh dan sebagainya Kan ini Refresh juga Nah Sekarang Ini persoalan Benarkah Nasabah Rasulullah S.A.W. terputus Dengan alasan Gitu ya Bahwa Nasab itu kan Dari laki-laki Dalam hal ini Faktanya memang Tidak ada Anak laki-laki Rasulullah S.A.W. yang menikah Apalagi punya anak Semua Keturunan Rasulullah S.A.W. itu Dari anak perempuan Oke Gitu ya Hingga dengan begitu Sebenarnya tidak ada yang Atau tidak tepat Atau Bahkan bukan Sekurang tidak tepat Kasarnya sampai pada Tapi ya Siapapun yang mengaku Keturunan S.A.W. itu Sebenarnya tidak benar Dalam arti itu Pengakuan Palsu gitu Arti tidak benar Wah kalau ini Saya rasa Masalah besar Besar banget Masalahnya ini Artinya dari segala Sisinya Itu Banyak sekali Yang bisa Membantah ini Salah satunya apa Salah satunya Kita mulai dari Yang tertinggi Atau dari yang terendah Boleh langsung Puncaknya Langsung puncaknya Aja lah Nah Bahwa pada dasarnya Nasab itu Dinisbahkan Atau keturunan Untuk dinisbahkan Atau dinasabkan Kepada laki-laki Ya betul Emang begitu Dalam Islam begitu Ada tapinya Ya ada tapinya Karena kita sedang Berbicara Rasulullah S.A.W. Ingat Satu Satu hal Dalam Dalam Serah itu penting sekali Apa tuh Bahwa Kita kait dengan Rasulullah S.A.W. itu Ada yang sifatnya Spesifik lah Arti istimewa Bagi Rasulullah Kekhususan Kekhususan Yang berlaku Untuk beliau Tidak berlaku Untuk umat Termasuk soal nasab Yes Itu dia Apa yang Paling khusus Dalam hari ini Maksudnya Paling khusus gimana Yang dikhususkan Untuk Rasulullah Tentang nasab Iya Bahwa Nasab Rasulullah S.A.W. itu Tidak hanya Dari laki-laki Dari perempuan pun Dari anak perempuan pun Itu nasabnya Ke Rasulullah S.A.W. Gitu loh Sehingga Semua keturunan Oke lah Yang kemudian punya Anak Banyak Itu kan keturunan Fatimah Gitu ya Terutama dari Hasan dan Hussein Gitu ya Nah Itu kan banyak keturunannya Itu semuanya ya Dinasabkan ke Rasulullah S.A.W. Gitu loh Artinya memang mereka berhak Untuk menasabkan diri mereka Kepada Rasul Bahwa mereka adalah Keturunan Rasulullah S.A.W. Ini tidak ada yang menolak ini Gitu loh Dari semua aspek ini Mau dari sisi nasnya Teksnya gitu Ataupun dari prakteknya Itu nasnya populer Dari generasi Generasi Nah Yang paling jelas Kita mulai dulu Dari apa Yang dilakukan para ulama kita Kan tadi saya katakan bahwa Kalau kita bicara tentang Rasulullah S.A.W. Secara umum Peristiwa-peristiwanya kan Kita sebut dengan Siroh Nabawiah Semua peristiwa yang terkait Dengan kehidupan Rasulullah S.A.W. Itu disebut Siroh Nabawiah Tapi kan kemudian Kita sudah pernah bahas dulu gitu Bahwa siroh Nabawiah itu sebenarnya Ada banyak aspeknya Jadi para ulama itu Karena Rasulullah itu saking Luar biasa gitu Sosok yang sangat luar biasa Dan banyak sisi gitu loh Yang bisa digali Yang bisa digali gitu Seperti berlian lah gitu ya Banyak sisi Semuanya Enggak habis-habis Gak habis-habisnya Peperangannya Itu menjadi pembahasan tersendiri Maghozi Maghozi ya Kan gitu Kemudian Hal-hal yang sifatnya privat Yang terkait dengan Melakat dengan beliau gitu Mulai dari fisiknya Sampai kesehariannya Samail Sudah kita bahas Ada rujukannya juga Ya Artnya salah satu rujukan lah itu Samail Tirmid Yang sudah kita bahas Nah Terus kemudian Mu'jizatnya kan Itu pembahasan tersendiri Karena itu terkait dengan Bukti Bahwa memang Beliau adalah benar-benar Utusan Allah kan Itu para ulama membahasnya Secara khusus Dala'il 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 itu mu'jizat Gitu ya kan Ya mereka menggunakan Kata Dala'il Karena memang Mu'jizat itu memang Bukti Bahwa beliau memang Betul-betul utusan Allah SWT Itu juga jadi Sumber-sumber rujukan juga Iya Nah berarti kita perlu bahas juga Nanti Puluhan bukunya tentang itu Kenapa siroh aja yang populer Nah kita kan langsung Ya karena Itu perlu kita Lihat seputar literatur Dala'il ya Aduh Karena Ya karena sumber bacaan kita Emang terbatas gitu Baca tentang Rasulullah Ya kita pikirnya siroh aja Semuanya gitu Padahal sebenarnya di buku-buku Yang umum siroh pun juga Ada Biasanya di bakangnya Ada pembahasan tentang Tentang sisi itu Samail biasanya dicantumi Ya dalam Zadul Ma'ad Samailnya banyak Iya Kuda Rasulullah SAW itu Ada tujuh Contohnya tujuh ekor Untanya tiga Keledainya tiga Itu maksudnya Samail Itu Samail Kemudian beliau punya Imqoyim lah gitu ya Apa namanya Unta yang Untuk diperahnya 45 Susunya Ayo Itu contoh Ya belum lagi Yang terkait dengan itu Al-Makrizi Punya bukunya khusus lah Imtaul Asma' gitu ya Misalnya aku lihat Siroh Samail Dalail Apalagi Zad? Khosais Ini termasuk Keturunan Rasulullah Masuk pembahasan ini Oh ya Khosais 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 itu Menjadi pembahasan tersendiri Ya awalnya memang Terkait dengan banyak hal Bahkan ada Pernyataan Dari Salah satu ulama Muridnya Ibn Hajar Al-Khoydiri Bahwa yang pertama Sebenarnya Memberikan perhatian Terhadap khosais Itu Imam Asyafi'i Dalam kitab-kitabnya Tapi kan Tidak spesifik Terkait dengan Bab-bab lain Tapi ada Yang terkait dengan khosais Kemudian para ulama Setelah itu Mendulis khosais Secara terpisah Ada rujukannya juga Yes Oke Fiks kita perlu bahas Di episode terpisah Ya teratur Nah yang penting Berkaitan dengan Nasab ini Ya banyak hal Dalam khosais itu Khosais itu kan tadi Hal-hal istimewa Gitu ya Atau khususnya Khusus disini istimewa memang Yang pada dasarnya Berlaku Hanya berlaku untuk beliau Gitu ya Pada dasarnya Hanya berlaku untuk beliau Dan tidak berlaku untuk Siapapun Selain beliau Sebentar saya lagi menerkan Kalau syafaat itu juga Masuknya ke Khosais itu ya Kita perlu menerhati Ujung pembahasa Ketika jadi satu literatur Berarti ada banyak Kekhususan-kehususan itu Yang kita bisa temukan Rata-rata Saya lihat Para ulama yang Menulis tentang khosais Secara terpisah Secara spesifik Itu Mencantumkan di kisaran 60-70-an Banyak banget ya Itu dia Apa bedanya Khosais dengan Ya mujizat-mujizat Beda 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 Karena kalau mujiz itu Intinya Apa namanya Hal-hal yang Yang tidak bisa berlaku Untuk Apa namanya Dengan hukum manusia lah Atau hukum alam Kalau bahasa kita Gitu loh Susah di cara nalar juga kan Ya otomatis lah Gitu loh Karena gak masuk dalam Dalam standar ini Tapi kan kalau khosnya Gak masih begitu Gitu ya Contohnya Dalam Dalam Hal-hal yang Biasanya para ulama Membagi Entah-entah Kalau khosnya Kita masuk sendiri lah Nanti jadi Panjang Kita fokus ke Nasab Masalah besar Nah Nah Perlu dicatat Gitu loh Bahwa Persoalan Nasab ini Gitu ya Bahwa Semua keturunan Nabi SAW Baik dari laki-laki Ataupun perempuan Gitu loh Itu pada dasarnya Berlaku hukum Keturunan Atau nasab Rasulullah SAW Bahwa Anak Anak Perempuan Rasulullah SAW Dan keturunannya Itu adalah Nasabnya Nyambung ke Rasulullah SAW Dan juga nyambung ke Ayahnya Dalam hal ini Ali bin Abi Talib Ya kan gak ada yang lain kan Katakanlah yang Tadi yang banyak itu kan Dari Fatimah Rasulullah SAW Nah Dalilah apa Sekarang sebelum saya bicara Dalilah Oke Bahwa para ulama Khasais itu Setahu saya Semuanya mencantumkan Babi ini Semua ya Semua ulama Yang menulis tentang Khasais secara khusus Mencantumkan ini Ataupun Mungkin Gila yang tidak khusus ya Tapi Ini hal termasuk Yang popular Dicantumkan Artinya mereka Tidak mungkin Mencantumkan Sesuatu Sebagai bagian Dari bab Khasais Kalau itu memang Tidak difahami Jamak Semua juga Maha itu Ibn Mulaqin Abad 7 Abad 8 Awal abad 9 Itu ya Itu mencantumkan Bahwa itu memang bagian dari khasais Al-Khaid Dari tadi Murid Ibn Hajar Abad 9 Akhir abad 9 Atau abad 9 Juga mencantumkan Juga mencantumkan Siapapun Dari khasais Mereka mencantumkan itu Al-Kastelani Juga mencantumkan Saya yakin Saya pernah Cuman Apa namanya Saya belum sempat Meroja As-Salihi Juga mencantumkan Ulama berapa Abad Beda abad Beda tempat Itu mencantumkan itu Bahwa itu bagian dari khasais Bahwa Nasab Rasulullah Tidak hanya dari laki-laki Tapi juga dari anak perempuannya Itu dinasabkan kepada beliau Populer ya Biasa di kalangan ulama Sangat populer Di kalangan ulama Berarti benar banget Kata Antum tadi Orang yang mengatakan Di awal tadi Bahwa keturunan Nabi terputus Itu pasti Kejahilan yang Ya itu dia Susah kalau itu dari orang yang berilmu Artinya Terutama terkait dengan Sirah Rasulullah gitu Seharusnya paham betul masalah ini Tunjukkan dalam ini itu mudah banget ditemui Itu dia masalahnya Apalagi kalau sudah masuk khasais Gitu ya Ini Saya punya Buku ini Buku Salah satu Lafzul Muqarram Bi khasaisin Nabi SAW Karya Al-Hafidh Al-Khidhari Buku ini ditahkik oleh guru kami Di Madinah waktu itu Syih Muhammad Amin Muhammad Mahmud Dan Nasingkiti Dari beliau langsung buku ini Artinya Itu masyur banget lah Gitu ya Masyur banget Sehingga sesuatu yang sangat Masyur di kalangan ulama loh ya Bukan di kalangan awam Kan Justru di kalangan awam malah gak ngerti Di Indonesia terutama Ini kan satu yang sudah Sudah Apa Jamak Betul Ada persoalan-persoalan Biasalah Detail Yang disitu ada beberapa versi Ada beberapa pendapat Tapi secara Garis besarnya Bahwa Nasab Rasulullah SAW Itu tidak hanya dari laki-laki Tapi juga jadi perempuan Itu diterima oleh semua ulama Oke Nah Dalil Nasnya Yang mereka angkat Termasuk dari Al-Qashtalani Adalah hadis dari Yang direkkan oleh Imam Bukhari Inna bnihada sayyidun Inna bnihada sayyidun Itu diucapkan Rasulullah Kepada Hasan Jadi Hasan masih kecil Hasan itu kan lahir tahun Empat Tahun empat hijriah Hasan itu Artinya ketika Rasulullah SAW Muafat Usinya baru enam tahun Kurang Masih kecil Empat-empat akhir lah Bahkan Bulan Ramadan Kalau gak salah Nah Jadi ketika Rasulullah SAW Mengucapkan itu Hasan itu masih Kecil sekali Gitu loh Ya Lagi balita lah Gitu ya Kemudian muncul kan Rasulullah SAW Sedang khutbah Kemudian berkata Sehingga kemudian ini kan Riwayat ini masyur Inna bnihada sayyidun Anakku ini Sayyid Gitu loh Banyak kata sayyid itu kan Toble reme sekarang La lallah Ayus lihabihi Fi ataini minal mu'minin Apa namanya Semoga atau Ya Artinya Mudah-mudahan Allah SWT Mudah-mudahnya Rasulullah Beda ya dengan kita Ya Allah mendamaikan Dua kelompok Orang-orang beriman Melalui dia Kan itu kemudian Penafsirannya adalah ketika Hasan menyerahkan Khilafah kepada mu'awiyah Kan Dan kemudian Jadi amul jamaah Kan itu Realisasinya kan Jadi itu masyur kan Karena Rasulullah lagi khutbah loh Nah pernyataan Inna bnihada sayyidun Dari si teks ini Rasulullah menyatakan Anakku Inna bnihada sayyidun Betul Disini kemudian ada yang Yang Membanta ulama Al-Khaffal Dan lain sebagainya Bahwa Enggak Ini pernyataan Rasulullah Ini Inna bnihada sayyidun Gak khusus untuk Untuk Rasulullah Khafazan Gitu ya Ya Kakek bisa nyebut Cucunya sebagai anak Itu bisa Gitu ya Ya cuman masalahnya kan Iya Kalau hanya dari Riwayat ini Atau hadis ini Kan ada hadis-hadis lain Hadis-hadis lainnya juga Riwayat Abu Ya'ala Dan lain sebagainya Contohnya apa Semua nasab Dan sabab Semua nasab Dan sabab Itu akan terputus Pada hari kiamat Tidak akan terputus Artinya tidak akan berguna Tidak akan berguna itu Pada hari kiamat Kecuali Itulah Nasabku dan Sababku Gitu loh Nah Al-Kastalani Rahimullah mengatakan Nasab itu dari Biologis Turunan Gitu loh Kemudian kalau sabab itu Di pernikahan Gitu loh Dari pernikahan Nah Ini dua aja lah Itu kalau kita tanya dalil Cukup kan dua kan Cukup kan Cukup Satu juga harusnya Ini kan pemahaman ulama Ada disitu Ini diantara dalil Yang doka menurut para ulama Terkait dengan ini Dan itu Menurut saya saling melengkapi Dalil itu Gak bisa dipisah satu-satu Gitu kan Nah Ini kan kemudian dipahami kan Nah Bagaimana umat Islam memahami Umat Dari sejak sabab Nabi SAW Itu persis Seperti penafsiran yang Kita katakan hari ini Bahwa memang Atau yang dikatakan ulama Dari dulu Dan kemudian sampai kita hari ini Seharusnya Bahwa memang Nasab Rasulullah SAW Tidak terputus Walaupun dari perempuan Itu tetap Nasab Rasulullah SAW Mengatakan bahwa Setiap nasab akan terputus Pada hari kiamat Kecuali Nasabku Berarti Nasab Rasulullah Tidak terputus Sampai hari kiamat Lah kalau terputus Karena tidak punya Anak laki-laki Bukan sejak awal sudah putus Seharusnya Kan gitu logikanya kan Nah oke itu Sekarang Bagaimana pemahaman Dari sejak generasi sahabat Dan prakteknya Itu menurut saya Penting sekali Karena kita kan Mengambil kesimpulan Atau sebagian orang Ketika mengatakan bahwa Gak udah putus itu Bohong itu Kalau ada yang mengakun Nasab Rasulullah SAW Itu kan kesimpulan Kesimpulan itu dari pemahaman Sekarang Coba para sahabat Bagaimana Apa Umar menikahi Umu Kulsum Anaknya Ali tadi ya Anaknya Ali Alasan ini juga Nyambung Sebab berat Kalau kita cerita Atau lelah terbelakang ceritanya Jadi menarik Gimana tuh Ustadz Hitbah nih Mulai hitbah Umar kan Sebenernya Awalnya Itu melamar Umu Kulsum Binti Abu Bakar Oke Ada Umu Kulsum lain Umu Kulsum itu Abu Bakar Tapi kan Umu Kulsum itu Abu Bakar Masih kecil Masih kecil banget Maksudnya mungkin sekitar 8-9 tahun Waktu itu Kan gitu Kan diasuh oleh Aisyah kan Karena kan Begitu ayahnya Abu Bakar meninggal Lahir kan Ini kemungkinan Di akhir masa Khilafah Umar 10 tahun Misalnya jadi 8 tahun 9 tahun Gitu loh Datang lu Umar Gitu loh Ya ke Aisyah lah Ngomong-ngomong lah Mokodima lah gitu Karena ingin menyambung Hubungan kan Dengan Abu Bakar Coba Umu Kulsum itu nolak Gak mau Aisyah kakaknya nanya Arohibdian Amirul Muminin Kenapa? Gak suka sama Amirul Muminin Amirul Muminin Disupat Amirul Muminin kan Amirul Muminin Karakter anak-anak saat itu Bayangan loh Umar bin Khotab Gimana wibawahnya kan Siapa yang gak tau Amirul Muminin pula gitu Dan itu pun yang disebut oleh Sang kakak Oleh Bunda Aisyah Apa katanya? Gak Gak suka Mandiri nih Dan Bunda Aisyah Gak 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 mau bujuk Mau dong Rugi kamu Gak Artinya diberi kebebasan Untuk menentukan pilihan Menentukan ya Enggak Dan beri alasan Itu menarik Kenapa? Umar Kehidupannya gak Artinya Ya dia sebagai anak Anak ya Maksudnya anak-anak Gak enak Hidup dengan dia Serba susah Khashin Artinya khashin Itu artinya tidak Itu lawan dari lembut kan Kasar dalam artinya Bukan kasar Perlakuan Bukan Maksudnya Disini lebih ke Apa namanya Cara hidupnya Gaya hidupnya Menjadi pilihan hidup Umar kan Ya artinya gak bisa Hidup enak lah gitu Amir lumunin sih Amir lumunin Tapi gak enak hidupnya Gitu loh Karena kesahariannya Bahkan anak-anaknya juga kan Kena imbas sih Lah iya Abdul bin Umar Kena imbas kan Sampai kan Pernah Pernah kan ada Anak perempuan lagi main Kena kecil Gak kurus amat nih Anak siapa sih Kata Umar Anak siapa itu Agak jauh gitu Kata Abdul bin Umar Anakmu lah Lu kok anakku udah dimana Lah itu anakku Lu terus kenapa Iya Engkau berkata Ngasihnya gak banyak Kan gitu Lalu aku lihat Nah itu Logis lah ya Buat umpukul sum ya Jawaban gitu ya Iya dong Tapi yang penting itu Kemandiriannya itu loh Untuk memberikan jawaban Nah kemudian Aisyah bicara lah Ke Amru bin As Amru Itu Umar gini-gini Cobalah dibujuk ke Yang lain aja Jangan ke Omokul sum Karena dia gak mau Akhirnya disini Masuk lah Sebagai Penengah Amru bin As Amirul Muminin Kenapa harus ke Anaknya Abu Bakar Kan ada yang lebih baik Anaknya Ali Mukul sum Kan gitu Dari situ Anaknya Ali Kemungkinan Mukul sum Lebih gede Lebih dari Apa namanya Mukul sumnya Abu Bakar Iya kan Lahirnya lebih dulu Gitu Ya juga lah Apa kata Amru bin As Ini pemahaman Talak bisabah Bi Rasulillah Ya Umar Qiyamah Artinya Hubungkan Kaitkan Kaitkan Sababmu Kan gak ada Pernyataan Rasulullah Nasab dan sabab Dengan sabab Rasulullah Itu kan lebih baik Oh iya juga Dan itu yang kemudian Diungkapkan Umar Ketika Perni pernikahan Kenapa aku Menikahi Mukul sum Karena Rasulullah Permiatakan bahwa Setiap nasab dan sabab Akan terputus Dari itu Aku ingin itu Dapatkan itu Artinya ini Dipahami Dan diperlakukan Aleh Umar Itu menunjukkan bahwa Mereka memahami bahwa Memang nasab dan sabab Rasulullah Gak terputus Sampai kiamat Kan itu Ya jangankan nasab Sababnya aja Gak putus Gara-gara pernikahan Apalagi Nasabnya kan Kan itu Terus Hasan bin Ali Itu meninggal Di usia berapa Hasan bin Ali kan Nikah Lahir di tahun Meninggal di tahun Empat puluh Sembilan Kalau tidak salah Kalau enggak Empat puluh tujuh Empat puluh sembilan Artinya Empat puluh lima tahun Empat puluh lima tahun Pertanyaan Kenapa Hasan bin Ali itu Raudi Allah Anaknya banyak Coba aja Baca Anaknya banyak banget Dari berapa jalur Nah itu dia Puluhan kali nikah Puluhan kali nikah Iya Kenapa Karena orang banyak Yang ngenterin putrinya Untuk dinikahi Karena ingin terhubung Tersambung Secara asbab berarti ya Asbab Ada nasab juga Otomatis Karena dari situ Ada nasab nantinya Oke Gitu loh Karena itu Saya lupa Apakah Sa'idim Musayib Atau Yang lain Yang nolak Artinya ketika Hasan Meminang putrinya Istrinya Gak lebih dari empat Iya Ini mudah aja Supaya masuk aja Logikanya Jadi memang Otomatis ada yang diceraikan Cuma selalu Hasan akan Apa namanya Mengupayakan Agar dinikahi oleh orang terbaik Selain dia lah Setelahnya Gitu loh Jadi kalau gak salah Sa'idim Musayib aja Yang Karena Ya mungkin setengah jadi syarat Gitu Gak mau Saya lupa Mungkin perlu diingatkan lah Yang Yang ingat Selintas aja Aku gak mau Putriku Kenapa Karena Dia nikahi Untuk dicerian lagi Artinya kan Kalau gak dicerian lagi Tapi mungkin syarat itu Gak mau Dia ambil Hasan Allah kuliah Karena semua orang Pengen itu Pengen terhubung Lah karena Kalau terhubung Tidak tersambung Ke Rasulullah Apa artinya Sebenarnya Artinya Tidak 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 Menjadi Privileged Gitu ya Menjadi Mertua Hasan Bin Ali Rasulullah Iyalah Hasan Sendir luar biasa Tapi kan Bahwa beli cucunya Rasulullah Itu kan yang Dan hadis itu Yang dipahami Artinya keinginan itu Didasari betul Dengan keilmuan Satu ya Dan itu banyak Orang yang memahami itu Lah itu buktinya Dari yang nikahnya banyak Hasan ya Gitalah Dari situ kan Kemudian makanya Apa namanya Anaknya begitu banyak Kemana-mana Ke masyrik Sampai ke maghrib Daulah Idrisya Darizah itu kan Pendirinya kan Idris bin Idris Bin Hassan Al-Musanna Kalau tidak salah Enggak Di atasnya lagi Itu cucu Cucu dari Jadi Hasan Kalau ulama-ulama Penulis hari ini Yang suka ada tambahan Al-Hasan itu Pasti keturunan itu Ya itu sih Tergantung yang Mencantumkan Tapi Kalau Al-Hasan itu Maksudnya dari Hasan Syabd al-Qadar Jalani Dari Hasan Al-Hasan Ini adalah nyambungnya Siapa lagi Ya banyak Banyak banget Yang menjadi ulama Jadi penguasa Justru yang Menderikan negara Dan besar-besar Itu justru Dari keturunan Hasan Yang banyak Mau di masyik Mau di maghrib Lebih banyak keturunan Hasan Sepanjang sejarahnya Dan itu Difahami betul Oleh ulama Masih nyambung ya Iya lah Mereka Mereka Alawiin Tapi dari Dari Jalur Hasan Kan itu Jadi kalau kemudian Ini sepanjang Berabad abad kan Iya Tadi kan saya mencontohkan Dari Ya selain dalil Bagaimana Umar memahami Kemudian Amr bin As Memahami Bahkan kemudian Mempraktekan Itu kan Karena dasar ini Pemahaman ini Saya kalau kemudian Ada yang mengatakan Bahwa Masab Rasulullah Ini sebenarnya Gak ada Karena Rasulullah Gak punya Keturunan Karena keturunan Harus di laki-laki Dia gak ngerti Ambab khasais ini Jadi pentingnya Salah satu penting Dia harus baca Buku khasais juga Iya Karena banyak hal yang lain Terkait dengan khasais Sekitar 60-70 khasais Gitu lah Itu Harus Harus dipahami Masya Allah Clear banget ini berarti ya Terus Apa bedanya Yang hari ini Kita kenal Ada istilah Habib Kemudian Sayyid Dan Syarif Boleh tanggap bisa Pendek aja Ya barangkali Saya tidak terlalu detail Dalam hal ini ya Karena ini masalah spesifik Tapi secara umum Keturunan Artinya Rasulullah S.A.W. Disebut Sayyid kan Ya tadi Dari dasarnya Inabni hadha sayyidun Kan gitu lah Jamaahnya kan Sada Kalau di bagian Afrika Utara Kesana Sidi Tapi kan Sayyid itu juga Kadang-kadang digunakan Untuk penghormatan Saja Kadang-kadang Untuk orang biasa Tapi kalau itu Keturunan Rasulullah S.A.W. Ya memang Menjadi khas Nah Kalau Habib Setahu saya Ini dari jalur Husein Biasanya Ada juga Syarif Sering dipakai S.A.W. Perlu dibahas Dia menyatakan Makan Makan Tapi nanti kan Kalau Kiamat Untuk dunia Selesailah Baik Kita harus Akhirin Dengan doa Khafalatul Majlis S.A.W. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para penonton yang beriman Terima kasih Telah menyimak Sajian Dari Sirah TV Semoga Menjadi jalan Terbaik Anda Untuk lebih dekat Dengan Rasulullah S.A.W.